Reuni Akbar dan Jover SMA Negeri 4 Kota Jambi tahun 2023 dikemas secara spesial. Acara yang bertepatan dengan hari jadi SMA Negeri 4 ke-43 ini menggelar berbagai kegiatan sosial kemasyarakat, seperti donor darah, UMKM, dan bursa kerja atau Jover. Reuni Akbar alumni SMA Negeri itu dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdulah Sani dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Gubernur Jambi Abdulah Sani mengapresiasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar SMA Negeri 4 Kota Jambi. Abdulah Sani bangga karena salah satu alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi ini saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Afrian Syahnur. Dan kalau itu dilakukan tentunya akan sangat membantu bagaimana penggiatan Gubernur Jambi. Kita lihat ini ada berbagai macam berbagai kegiatan, UMKM dan sebagainya, Jover dan semuanya. Dan ini harus kita katakan ini uang sangat berarti untuk bagaimana membangun Jambi terjemah, utamanya dalam sisi ekonomi ya. Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Afrian Syahnur, yang juga Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi, mengajak seluruh alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi bersama-sama membesarkan nama sekolah, khususnya provinsi Jambi di nasional. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersetapaya tadi untuk mengaksanakan kegiatan ini. Dan kemarin Bapak Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, senior-senior, abang, ayu, saya secara aklamasi sudah ditunjuk oleh panitia persiapan pembentukan alumni menjadi Ketua Umum Alumni, Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Jambi. Reuni Akbar ini dirangkai dengan bursa kerja yang diselenggarakan ke Menaker dan di Senaker Provinsi Jambi. Selain donor darah, Wamenaker Trans R.I. mengunjungi stand bazar dan bursa kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 29 Juli tahun 2023, Angkatan 85 SMA Negeri 4 Jambi menghadiri Reuni Akbar 43 tahun SMA 4 Jambi. SMA 4 Jambi! SMA 4 Jambi! SMA 4 Jambi! Oke! Mardon Cunedi, Iwan, TVRI Jambi melaporkan.